Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi begal yang menimpa seorang penyandang disabilitas. Tindakan kejahatan ini terjadi di sebuah warung di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya, korban yang kerap nongkrong di warung tersebut sedang bermain game dengan salah satu ponselnya. Sementara ponsel lainnya diletakkan di atas meja. Selang beberapa menit kemudian, pelaku datang dan langsung menodongkan senjata tajam celurit ke arah korban. Korban yang merasa terancam tak dapat melawan saat kedua ponselnya dirampas pelaku. Menurut kesaksian pemilik warung, pelaku berjumlah empat orang yang datang menggunakan dua sepeda motor. Takut, bercanda bagaimana gitu kejadiannya. Gak tahunya itu langsung dikampas itu, HP-nya. Itu berapa orang itu? Empat orang, dua motor. Nah, yang turun itu gimana, Bu? Yang turun dua motor. Bahwa curulit satu, pakai sweater hitam, sampai yang satu lagi yang baju putih. Kasus ini tengah diselidiki Polsek Jonggol. Kepolisian masih meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Dari Bogor, Jawa Barat. Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. Dari Bogor, Jawa Barat.